Gambar flora menggunakan cat air Langkah pertama kita tiru dulu Nah bunganya rencananya seperti ini Langkahnya seperti ini Kemudian begini, lalu begini Ya kita mulai caranya Caranya adalah sebagai berikut Langkah pertama kita buat dulu lingkaran Lingkaran ini bentuk dasar Bentuk dasar dari bunga Jadi menggambar bunga jangan langsung Kelopak-kelopak-kelopak nanti gak sempurna Oleh karena itu kita perlu ada bentuk dasar Bahwa bunga itu adalah lingkaran awalnya Kemudian di dalam tengah sini Ada lingkaran kecil Untuk tengah bunga Lalu kemudian kita buat Kelopaknya sini Sudah lima ya Bebas-bebas saja gak harus sama dengan Di buku Satu Kemudian dua Kemudian yang ketiga Kemudian yang keempat Dan satu lagi yang kelima Nah ini kalian semuanya pasti bisa Yang penting jangan keluar dari Garis lingkaran ini Kenapa ada lingkaran? Supaya kelopaknya sama Ini titik pusatnya dianggap disini Kalau udah begini kita tinggal memberi warna Kalau pakai pensil diarsir Ya diarsir dikasih gelap terang Jadi nanti Bagian Bagian luar Lebih gelap Bagian dalamnya Lebih terang Ya Karena Ada warna-warna ungu Putih ya Ya kira-kira seperti itu Nah bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut Ini karena baru bentuk dasar Coba ini kita Bentuk Ya berkelok-kelok Boleh dirubah-rubah ini Boleh dirubah-rubah Nah berkelok ini Supaya kesannya alami Ya Supaya kesannya alami Ini juga sama Boleh kita rubah-rubah Berkelok-kelok ininya Supaya kesannya Alami Ini juga Kita lekuk-lekukan Nanti yang ini-ini dihapus Kira-kira kayak gitu Dan tidak harus sama dengan kayak gini Silahkan lekukannya sesuai dengan Selera kalian masing-masing Yang penting Nanti jadinya mirip Dengan bunga Nah ini lebih kecil Kemarin juga boleh Ya Gimana juga boleh Tuh Ini juga sama Silahkan aja kalian bentuk-bentuk Sesuai dengan Nurani kalian masing-masing Nah Ini sudah kelihatan Berbeda dari yang tadi Karena tadi kan Hanya bentuk dasar Ya Set 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 Nah sekarang sudah Ada lekukan-lekukan tuh Nanti ini dihapus Nanti dihapus nih Karena sudah tidak diperlukan lagi Nah sekarang kalau melukis menggunakan cat air Kita perlu wadah Wadah-wadah seperti ini Kemudian Kita siapkan Cat warna putih Cat warna putihnya kita ambil Kita taruh dimana aja Misalnya disini Ya melukis menggunakan cat air Tidak perlu banyak-banyak Cat Kemudian Kita kasih warna Merah Ya Ini kita kasih warna merah Sebetulnya Bebas-bebas aja Warna apa aja boleh Ini warna merah Secukupnya aja Kemudian nanti ada juga warna biru Supaya nanti ada Kesan-kesan ungu gitu Di tengah-tengah bunganya Kita tuangkan warna birunya disini Kemudian kita lihat tadi Di tengah-tengah bunganya itu ada warna kuning Kita taruh kuningnya disini Nah kira-kira kayak gitu Nah sekarang Yang namanya melukis menggunakan cat air Kita harus siapkan air Satu gelas Terus caranya bagaimana caranya Kemudian kita siapkan juga kuas Kuas cat air Caranya adalah kertas Yang pas bunga ini Kita basahkan Jadi tekniknya dibasahkan dulu Dibasahkan gitu Nah airnya jangan salah banyak-banyak Nah kira-kira kayak gini Dibasahkan dulu Lalu kita kasih warna merah Bikit Kita gitu-gitu kan Coba kita Satukan kesini Halus-halus saja Karena menggambar atau melukis Menggunakan cat air itu Warnanya adalah harus transparan Jadi dikit-dikit aja Tambah air boleh Terus yang ini Yang lupa tadi dikasih air dulu ya Lupa tadi dikasih air dulu ini Akhirkan Dibasahkan Maksudnya Dibasahkan Dibasahkan Semua ini Baru kasih cat Cat akhir juga Jangan naik banyak Dikit-dikit aja Kita lihat Jangan naik banyak Jangan naik banyak Ini juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton